Cristiano Ronaldo bikin akun TikTok dan langsung diblokir usai diikuti jutaan pengikut hanya dalam hitungan jam. MEGABIN TANG asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dikabarkan telah membuat akun TikTok. Namun, akun TikTok CR7 julukan Cristiano Ronaldo itu langsung diblokir usai diikuti jutaan pengikut hanya dalam hitungan jam. Tak dapat dimungkiri, hanya sedikit pesepak bola yang memiliki nama setenar Cristiano Ronaldo. Kapten Timnas Portugal ini adalah salah satu atlet paling terkemuka di dunia yang saat ini bermain sebagai penyerang untuk Al Nasser. Meski sudah berusia 38 tahun, sang pemilik lima gelar Balon d'Or itu masih gacor dalam mencetak gol untuk Faris Najat julukan Al Nasser. Buktinya, Cristiano Ronaldo menjadi top skor sementara Liga Arab Saudi tahun 2023 sampai tahun 2024 hingga pekan 6 dengan mengoleksi 9 gol dan 4 asis. Selama kariernya, Cristiano Ronaldo telah memenangkan banyak penghargaan dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Tak heran, CR7 menjadi sosok terkenal secara global yang memiliki banyak pengikut di platform media sosial. Faktanya, Cristiano Ronaldo memiliki banyak pengikut di Instagram pribadinya dengan lebih dari 606 juta followers. Kini, legenda Manchester United dan Real Madrid itu rupanya kembali membuat gebrakan besar di platform media sosial yang berbeda. Menurut laporan Dek Serto, per tanggal 28 September tahun 2023, Cristiano Ronaldo baru saja membuat akun TikTok. Akan tetapi, akun tersebut sudah diblokir setelah para penggemar berbondong-bondong mengikutinya di platform berbagi video tersebut. Hanya dalam hitungan jam, akun TikTok Cristiano Ronaldo tersebut berhasil mendapatkan jutaan pengikut dan videonya masing-masing ditonton puluhan juta kali. Sayangnya, sepertinya pihak TikTok mempunyai beberapa masalah dengan akun ini. Hingga saat ini, tidak jelas mengapa pihak TikTok memblokir akun Cristiano Ronaldo tersebut. Bisa jadi, platform tersebut khawatir akun itu adalah akun bodong yang mengatasnamakan Cristiano Ronaldo. Hal ini pernah terjadi pada selebriti dan influencer lain di situs lain. Sementara itu, Cristiano Ronaldo sendiri belum berkomentar mengenai masalah ini, namun beberapa penggemar yakin bahwa akun tersebut sebenarnya akun palsu yang mengatasnamakan CR7. Para komentator menunjukkan bahwa itu adalah seseorang yang meniru Cristiano Ronaldo karena menggunakan teks seperti tagar VIP dan tagar viral. Sementara yang lain menduga bahwa itu mungkin dijalankan oleh timnya. Situasi ini telah membuat para penggemar sepak bola kebingungan. Bagaimana menurut kalian, Sob? Apakah akun asli atau fake? Tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa subscribe. Salam Bola Mania